Intro Kembali lagi di Untung Ada Tor Gue terus selalu malu lo kalau ngomong kayak gitu Kenapa ya? Gak pede aja gitu Ini acara lo namanya Tor Gak pernah pede gitu Hai kembali lagi bersama saya Tor Sedira di Untung Ada Tor Itu kayak gimana sih ya? Gak apa-apa dong Tapi buktinya udah berjalan bertahun Tasha Harusnya bangga punya acara pake nama sendiri Kamu levelnya sama kayak Oprah Waduh Ellen Makin pressure kalo di gitu Gue pengen bikin vlog aja pake ini Gak berani ngomong ya Kamu kan lucu Tor ganteng pula lagi Pernah lucu Kita pernah lucu Makin gitu makin pressure Kamu kan lucu ganteng pula lagi Ayo pasti bentar lagi sekarang lucu nih Iya iya Coba lucu dong coba lucu Sekarang saya mau tanya ya nih Asyik Ini pasti pertanyaannya pecah nih Sudah cepat ngomongin ya Gak Setelah kalian memutuskan untuk berhijrah Beberapa lama kebudet tuh Apa sih ilmu yang kalian dapat? Banyak lah ilmunya kayak gitu Kayak ilmu bagaimana kita harus saling mengasihi dan menyayangi Ternyata salah satu yang saya suka tuh adalah gini Di firman Allah itu menyebutkan bahwa Berikanlah sebagian dari rezeki yang kamu cintai kepada orang Jadi berikanlah sebagian dari rezeki yang kamu cintai kepada orang Nah kalo kita tuh ternyata di masyarakat ini banyak salah konsep Salah konsepnya apa? Mana baju yang udah gak kepake kasih orang? Mana sepatu yang udah gak kepake kasih orang? Itu gak bener Itu saya setuju Apa yang kamu suka kasih? Misalkan Eh Fit Hijab kamu bagus deh gitu Bisa gak kamu jadi manusia yang sampai selevel bahwa Oh kamu suka sama hijab saya? Copot nih buat kamu Banyak yang kita suka mengaku bahwa Kita tuh muslim Kita suka mengaku-ngaku bener-bener kita muslim Tapi apakah kita bener-bener sudah bisa merepresentasikan muslim? Betul Yang sebenarnya itu seperti apa gitu Karena banyak hal-hal di masyarakat ini Banyak yang salah Salah satu contohnya seperti itu Dan aku lagi banyak praktek juga nih sama Fitri Paling enak tuh kita kalo punya temen yang satu frekuensi Belajar tandem, belajar praktek Kalo aku udah malah konsepnya Kalo yang didapet sekarang udah jadi Konsep future udah berubah Wih dih Kalo dulu kan mikir Oh nanti kalo cita-citanya apa? Nanti pengen ini Nanti pengen punya ini Nanti pengen punya ini Kalo sekarang jadi kayak Oh iya ya sekarang tuh ini cuman transit doang Nantinya tuh nanti kalo udah kita udah lewat disana Nanti mau apa? Kan kita kecil Nanti aku cita-citanya pengen apa? Cita-citanya pengen kaya Pengen punya ini Jadi dokter jadi insinyur gitu ya Kalo kan begitu kita udah masuk usia Terus udah gitu Udah kaya Terus mau apa? Beri tiga terus mau apa? Beres-beres ya Nenya Padahal kan sebenernya Jadi tau Oh iya ya Ikut pengajian jadi tau Ini mah cuman transit station aja Station finishnya bukan disini Bisa ada lagi Jadi asik banget nih Pokoknya belajar tentang ilmu kehidupan tuh asik banget nih Jadi kayak ibaratnya gini loh Mas Tora Kalo kemarin nih kita Ibaratnya kalo main monopoli nih Hidup kita main monopoli Kemarin kita cuman Jalan aja Jalan masuk dana umum Eh dapet rejeki Dapet kesempatan apa segala macem Parkir bebas Nah sekarang tuh jadi kayak lebih tau Dapet ada guidance nya Biar lo sukses nih mainnya Lo harus aturan main di kehidupan tuh Ini yang boleh Ini yang jangan Ini yang masih oke lah gitu Tapi ini purpose lo di hidup apa Jadi akhirnya menjalaninnya juga kita happy Dan kita tau tujuannya kemana Gitu Bagus ya